selamat menikmati di kulkas bisa berbulan-bulan langsung aja yuk mari kita membuat sambal pecel aneka fungsi alam bokmi bahannya saya menggunakan 250 gram kacang tanah 100 gram cabai 3 siung bawang putih 7 lembar daun jeruk 1 ibu jari asam 2 sendok teh garam nanti akan saya tambahkan dan 200 gram gula merah nah teman-teman ini bumbu yang ada di saya kalau teman-teman punya bahan lain atau kencur bisa ditambahkan dengan 1 ibu jari kencur jika ada atau jika suka ya atau bisa juga ditambahkan dengan trasi yaitu setengah ibu jari terasi jika ada terasi bakar nah bahan ini semua bisa dipakai semua atau terasi daun jeruk dan kencur bisa saling menggantikan semuanya bisa dipakai atau saling menggantikan kalau tidak ada daun jeruk berarti kencur atau terasi tiga itu adalah untuk penguat rasa agar nanti sambal pecelnya itu terasa gitu ya berkesan gitu ya gak ngambang nah ini semua bahannya akan saya sangrai tanpa menggunakan minyak tuang kacang ini 250 gram kacang tanah nah disangrai pertama dengan dengan api sedang menjelang kecil agar bagian dalamnya itu mateng setelah nanti aromanya berubah sedap baru apinya dikencangkan atau dibesarkan tapi jangan mentok cukup di api sedang ini bawang putihnya biar lebih mateng saya potong-potong ya kita aduk nah setengah setengah mateng ini aromanya udah mulai sedap kita masukkan cabenya kita aduk terus sampai matengnya merata terutama kacangnya jangan sampai mentah juga jangan gosong atau bisa juga teman-teman goreng terpisah cabai dan bawang putihnya lalu disangrai atau digoreng terpisah kacang tanahnya jatuh nah ini cabenya sudah mulai setengah mateng ya kita osreng lagi sampai kematangannya merata nah ini kulit kacangnya sudah mulai berubah warna kita matikan kompornya setelah itu kita haluskannya triknya begini ya menghaluskan dengan chopper kita masukkan dulu bumbunya gula merah daun jeruk cabai asam saya menggunakan asam tanpa biji jadi bisa langsung digiling lalu garam 2 sendok teh garam kita haluskan dulu nah saya menghaluskan dengan chopper mitosiba CH100 ya teman-teman yang naksir bisa dicek di tokopedia atau sopi setelah itu kita cek dulu ya nah ini gula asam cabai dan bawang putih sudah seperti ini baru kita masukkan kacangnya kita haluskan lagi untuk menghasilkan sambal yang halus nah ini kan kita tanpa menggunakan tambahan air ataupun minyak ya jadi kita tekan seperti ini atau boleh juga dibagi dua ini saya tekan gini aja supaya halusnya merata tutup lagi dan dihaluskan lagi nah ini teknik agar menghasilkan kehalusan sambal kacang sesuai selera lakukan beberapa kali sampai pas ya sampai halus setelah itu angkat nah untuk sambal kacang yang disimpan masukkan ke dalam wadah yang kedap udara plastik misalnya atau kontainer kecil seperti ini nah untuk disimpan tutup ya tutup rapat agar awet masukkan kulkas tahan berbulan bulan satu bulan tahan di kulkas atau di suhu ruang tahan biasanya saya tahan dua minggu ini saya beri daun jeruk biar aromanya sedap nah kemudian yang untuk dikonsumsi tinggal tuang air seperti ini nah setelah kita aduk kita tuang air seperti ini nanti dicobain seandainya kurang manis atau kurang asin tinggal ditambahkan sedikit gula atau sedikit garam tapi untuk resep yang Bok Midut berikan ini sudah sedap menurut saya wah ini tinggal disiram ke mie goreng atau gorengan atau sayuran enak banget cocok untuk buka puasa ataupun sahur atau menu hari-hari yang praktis dan cepat cobain sudah pas banget endes surendes manis nah teman-teman demikian resep kali ini ya sambal kacang praktis serba guna yang bisa menjadi teman mie goreng gorengan atau sayuran rebus sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara endes surendes manius selamat menikmati selamat menikmati